Open API tadi, akhirnya menjadi standar yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk SPI 2025. Luar biasa. Pionir ya? Betul sekali. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. Apa kabar Bro Kaspar? Luar biasa. Luar biasa. Bro Kaspar ini suatu kehormatan buat Brilliant Talk bisa mendatangkan Bro Kaspar. Kenapa? Karena Bro Kaspar ini kan eksekutif vice president paling muda. Dalam sejarahnya BRI loh. 125 tahun, Bro Kaspar ini adalah kepala divisi paling muda. Nah ini, teman-teman ini sangat curious dengan Pak Kaspar nih. Kenapa? Karena pertama, apa sih hobinya kok bisa seperti ini gitu loh? Hobi saya agak berbeda memang. Hobi saya itu otak-atik mesin Mercedes. Luar biasa. Ini hobi baru yang saya dapet dulu waktu di Jerman. Jadi saya suka otak-atik mesin mobil. Khususnya mobil-mobil Mercedes begitu. Mercedes ya? Oke. Sekolahnya kalau nggak salah di Jerman juga ya? Dulu di sana. Oke. Boleh diceritain antar belakang pendidikannya? Saya pendidikan dari Bogor. Oke. IPB, lulusan terbaik 2006, Computer Science. Computer Science. Kemudian sekolah lagi S2 di Jerman, Computer Engineering di University Duisburg Essen di Jerman. Kemudian lanjut lagi sekolah doktoral di IPB. Luar biasa. Usia berapa sih? Penasaran kan semua nih? Sekarang saya 25 tahun. Luar biasa. 4 tahun lebih muda dari saya loh. Luar biasa. Bro Kaspar, track record juga. Saya dengar pernah bekerja di Jerman maupun di Amerika. Boleh cerita sedikit nggak? Sharing ke Brilliant di rumah nih. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi bisa sampai kerja di sana, terus tiba-tiba balik lagi ke Indonesia? Ya, jadi salah satu aspek yang terpenting sebenarnya kalau bekerja di luar negeri itu, perusahaan-perusahaan multinasional di sana adalah etosnya mungkin ya sama budayanya lah. Kalau di Eropa atau di Jerman tentu budayanya, budaya Jerman yang sangat berbasis pada punctuality, proses hal-hal seperti itu. Kemudian sangat-sangat disiplin dan juga tapi sangat efisien begitu. Kalau kita lihat di Asia pada umumnya di Indonesia gitu, jam kerja itu kan kurang lebih 40 jam ya seminggu. Tapi kalau di Eropa, di Jerman begitu, jam kerja kurang lebih 37,5 jam per minggu gitu. Tapi produktivitasnya itu yang paling tinggi GDP-nya di Eropa kan Jerman begitu. Jadi orang itu bilang kalau kita bekerja efisien itu outputnya produktivitas gitu. Jadi jam kerja nggak menentukan produktivitas katanya. Jadi yang paling produktivitas itu adalah bagaimana kita menyusun outcome-nya per hari. Bukan hanya output, tapi outcome gitu. Makanya result-oriented gitu. Jadi mereka sudah berhasil sampai pada level bagaimana menciptakan framework-framework kerja lah. Kerangka-kerangka kerja yang paling efektif dan paling efisien. Sehingga orang itu yang menjadi ekonomi terbesar kan ya di Eropa begitu. Di Jerman itu sebagai apa ya? Saya adalah informasi manajer di RWE. Itu perusahaan kayak Pertamina di Indonesia. Itu perusahaan energi terbesar di Eropa begitu. Oke. Menarik. Berapa lama itu? Di sana hampir 2 tahun. 2 tahun luar biasa. Kemudian kalau di Amerika itu berbeda lagi. Sifatnya di Amerika, it's all about result-oriented. They don't care about the process. Oke. Di Amerika malah jam kerjanya lebih lama daripada di Jerman gitu. Di Amerika bisa sampai 48 jam, sampai 50 jam seminggu. Oke, oke. Karena di sana, we don't care whatever you wanna do kayak gitu lah. As long as you get the results achieved kayak gitu. Makanya kalau di Amerika, dia sudah pakai model namanya objective and key results. OKR-nya gitu. Oke, kalau kita KPI itu. KPI ada, tapi turunannya adalah OKR. Yang disusun per 2 minggu untuk mencapai per kuartal. Menarik kalau diadopsi ke kita nih. Nah, itu yang saya adopsi di divisi saya. Oke. Sejak 2018. Luar biasa. Sampai sekarang. Oke, boleh dicatain waktu di Amerika itu ngerjain apa Pak? Saya waktu itu di sana sebagai regional program managers. Untuk salah satu Google Ventures punya inisiatif. Jadi, Google sebagai salah satu perusahaan yang organizing world information itu. Tugasnya adalah bagaimana mencari the next billion users. Jadi, salah satunya adalah di Amerika Latin, di Asia. Bagaimana mencari 1 miliar customer baru buat mereka. Karena begitu customer tadi on board ke Google. Langsung dapat profilnya, behaviornya. Itu kemudian diabsorb ke dalam monetisasi bisnis advertisingnya mereka. Oke, oke. Jadi, mereka akan melakukan apa-apa untuk mendapatkan the next billion users. Itu ada di Amerika Latin, ada di Asia. Nah, caranya adalah dengan menggunakan zero rating. Dari 2012 itu sampai sekarang juga begitu. Nah, caranya zero rating tadi adalah orang-orang yang di Afrika, Amerika Latin, Asia itu dikasih gratis. Pulsa tadi. Jadi, kalau akses ke Google dari jaringan handphonenya dia. Mau itu Delenor, mau itu Vodafone. Itu kalau akses ke Google gratis. Oke, kayak freemium gitu. Betul. Nah, jadi dapat profilnya. Dan kalau risetnya di Google itu, 38 kali Anda pakai Google. Seumur hidup katanya nggak pernah keluar lagi dari ekosistemnya Google gitu. Jadi, udah ada angkanya gitu. Dan seamless juga mereka ya? Ya, seamless semuanya. Itu yang... Kayaknya nempel di setiap kegiatan kita soalnya. Nah, itulah kuncinya perusahaan-perusahaan teknologi sekarang. Bagaimana meningkatkan monthly active users, daily active users. Itu vanity matrixnya. Bukan lagi hanya, apa namanya, GMV dalam 3 bulan ke depan nggak. Jadi, dia udah tahu memang saya harus mendapatkan namanya retentionnya yang X persen kayak gitu. Oke. Jadi, customer retention yang katakanlah 38 kali menggunakan ini, seumur hidup tidak akan keluar lagi. Oke. Begitu tidak keluar lagi. Itu semua by data ya? Semua data semua. Oke. Nah, itu yang kita kerjakan juga di sini juga. Oke. Nah, menarik nih. Yang sekarang di Mban ini kan digital banking development and operation kalau nggak salah. Itu bisa diceritakan ke brilliant semua kan ini? Ya, jadi kita diberikan amanah untuk mengelola digital banknya bank ini dan operationsnya juga. Jadi, sejak 2017 itu, kita coba sama Pak Indra waktu itu, apa sih sebenarnya essential advantage-nya bank ini gitu. Oke. Jadi, essential advantage itu artinya adalah sesuatu yang tidak dimiliki. Lebih di atas di competitive advantage. Betul. Jadi, sesuatu yang nggak dimiliki oleh kompetitor kita. Apa itu? Nah, itulah skalabilitas kita dari sisi data yang luar biasa besarnya begitu kalau menurut kami. Karena jaringan kerja yang luas itu outcome-nya adalah data yang luar biasa besar juga gitu. Yang belum pernah di organize dengan cara-cara yang Google's way lah. Kayak gitu kalau saya bilang begitu. Oke. Nah, itu yang kita organize untuk menciptakan ada tiga awalnya di 2017 itu. Menciptakan credit scoring services, API-nya. Menciptakan fraud detection services. Kemudian menciptakan merchant assessment services. Nah, dari situ API-API tadi yang bisa digunakan oleh produk-produk kita. Produknya apa? Nah, 2018-2017 kita waktu itu diskusi panjang dengan BOD juga. Dengan teman-teman kepala divisi juga yang lain. Kita mau mulai dari mana nih pertempuran digital banking di Indonesia ini? Apakah kita mau profitabilitas duluan atau vanity fair begitu? Kita mau profit katanya. Oke, oleh sebab itu kita pergi ke digital lending. Makanya kita rancang lah digital lending. Satu yang cash loan, satu yang seperti pay later. Makanya ada pinang, itu yang pinjam tenang. Karena banyak orang pinjam gak tenang begitu. Kita bikin lah pinang tadi supaya orang pinjam. Cuman scan wajah, scan KTP, cair duitnya 2 menit. Yang satu lagi yang ceria juga sama. Tapi dia untuk berbelanja di e-commerce begitu. Nah, digital saving ini akan seperti apa? Nah, oleh sebab itu kita juga diskusi panjang dengan Pak Dirut. Nah, beliau idenya luar biasa menurut kami adalah bagaimana menciptakan digital savings tadi yang untuk segmen di bawah Britama. Itulah yang untuk customer simpedes dan ultramikro lagi di bawahnya. Yang pembukaannya tidak perlu lagi ke unit kerja kita. Cukup dibuka oleh agen briling. Itu yang nama produknya nanti Berifon. Berifon, oke. Jadi nanti aktivasinya cukup tinggal scan wajah, scan KTP saja. Aktif langsung, less than 2 minutes kayak gitu. Itu kalau boleh tahu bocorannya kira-kira implementasi kapan, Pak? Kurang lebih nanti pilotingnya ini di bulan Juli akhir, minggu keempat, sudah piloting kita. Ada 3 daerah yang kita sasar bersama dengan tim dari CTF, dari Pak Iwan. Tadi ngomong-ngomong terkait dengan supaya kita bisa nyambung sama ekosistem, pastinya harus open API ya. Absolutly. Itu gimana tuh? Nah, ini menarik saya rasa. Dulu waktu kita baru-baru masuk, salah satu implementasi di beberapa negara untuk open banking, itu mulai di London sebenarnya. Story-nya ini PSD2 itu. Nah, tapi kalau kita bercermin ke, fast forward ke Indonesia begitu, yang saya pelajarin, untuk bekerjasama dengan Bank BRI, membuka satu integrasi, katakanlah virtual account, kemudian pembayaran fund transfer dan lain sebagainya, itu kurang lebih integrasinya itu dengan kita, butuh waktu kurang lebih sekitar 2 bulan, sampai 3 bulan gitu. Padahal produknya itu-itu lagi gitu. Virtual account, fund transfer. Nah, oleh sebab itu, saya rasa kalau, simplenya adalah kalau kita bisa tingkatkan produktivitas tadi menjadi, tidak lagi hanya dalam hitungan jari, yang bisa kita integrasikan dalam satu tahun, udah pasti langsung VBS kita bisa meningkatkan gitu. Oke, pasti. Nah, oleh sebab itu, 2017 itu yang pertama sekali langsung kita akselerasi juga. Kita bekerja sama dengan Google juga, kita pakai gateway-nya mereka. Jadi, kurang lebih kalau sekarang, yang dari 2 bulan, sekarang tinggal kurang dari 1 jam saja begitu. Mengintegrasikan seperti virtual account, fund transfer, dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, dari situ, kita bisa lihat OpenAPI tadi, 2019, total VBS income yang diproduce dari OpenAPI itu sekitar 38 miliaran. Total transaksi yang lewat situ, sekitar 12 triliunan. Wow. Jadi, sangat membantu teman-teman yang di cabang-cabang tadi, untuk menciptakan VBS income bagi cabang-cabangnya begitu. Nah, Alhamdulillah, 2018, waktu itu, Alhamdulillah juga ini kita yang menjadi yang pertama waktu itu di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari OJK dan dari Bank Indonesia at the same time gitu. Dan akhirnya sekarang, OpenAPI tadi, akhirnya menjadi standar yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk SPI 2025. Luar biasa. Pionir ya. Betul sekali gitu. Nah, ini kelihatannya para brilian ini masih belum jelas nih, OpenAPI seperti apa. Bisa nggak dikasih contoh-contoh konkretnya, sebenarnya apa sih di dalam 12 triliun itu? Baik. Jadi, contoh yang paling gampang, penggunaan OpenAPI itu adalah, misalnya ada pembayaran SPP di universitas. Oke. Jadi, salah satu universitas, katakanlah universitas X, mahasiswanya ingin membayar SPP setiap semester misalnya gitu. Nah, sebelumnya, mereka tidak bisa membayar itu kalau tidak manual begitu. Ada dia punya cashiers atau register yang begitu. Nah, itu yang kita berikan informasi ke cabang-cabang. Mereka datang ke universitas tadi, integrasikan dengan virtual account kita, sehingga pembayaran SPP tadi, cukup hanya memasukkan kode virtual account kita saja tadi gitu. Nah, selain itu kan e-commerce kalau nggak salah juga, ya Pak ya, itu bisa diceritakan nggak e-commerce apa aja yang sudah digrab, dan sudah berhasil dikolaborasikan? Semua e-commerce di Indonesia sudah menggunakan OpenAPI kita. Wow. Semua. Oke. Dan dari situ, akhirnya kita ciptakan model-model pembayaran baru. Setelah tadi virtual account sudah berjalan, nah kita launching berikutnya namanya direct debit. Jadi direct debit tadi, basically ada bindingnya untuk di e-commerce tadi ya, kalau kita belanja kan, menggunakan debit card kita untuk yang recurring, cukup tinggal pakai direct debitnya tadi, masukin OTP, kemudian masukin 4 digit nomor kartunya kita, that's it. Dia udah ngehafal di situ, kemudian recurring untuk pembelian-pembelian berikutnya udah nggak perlu lagi masukin macem-macem lagi begitu. Oke, luar biasa. Satu lagi nih di Digital Banking Development Corporation yang saya pengen tahu, Artificial Intelligence katanya sedang disiapkan. Ini bisa diceritain ya? Nah ini yang menurut saya, yang paling menarik sebenarnya, yang sedang kami kerjakan sekarang. Jadi saya kasih backstory sedikit kali ya, supaya ada why-nya gitu. Tahun 2000, Google itu investasi habis-habisan di neural network. Oke. Orang bilang dulu 1998 sampai periode 2001-2002, banyak orang tanya, kenapa Google si Larry dulu, kenapa Larry, kamu investasi so much di neural network. There will be no future about neural network. Orang bilang dulu begitu. Oke. Tapi dia percaya, kalau saya bisa berhasil menguasai neural network untuk organizing informasi menjadi konteks, informasi menjadi insights gitu, I will be the champion of the world. Dan akhirnya, Terjadi. Terjadi. Akhirnya sekarang, fast forward, 20 tahun berikutnya, mereka lah menjadi raja neural network yang menjadi fundamental artificial intelligence di dunia ini gitu. Oke. Jadi bagaimana mengambil insights, atau mengambil keputusan terhadap informasi, dan data yang ada tadi, yang sudah dilakukan oleh mesin. Jadi neural network itu sebenarnya sama seperti yang isi otak kita ini tadi. Keputusan tadi kan diambil dari beberapa data points tadi. Nah itu yang diajarin mesin, untuk mengambil keputusan menggunakan pendekatan machine learning, atau deep learning tadi gitu. Nah, kembali ke kasus BRI, jadi kita juga percaya, bahwa masa depannya bang ini, ada di dalam, bagaimana kita mengakselerasi proses underwriting. Bagaimana dengan cepat kita bisa meng-underwriting, baik itu segmen ultra mikro, misalnya, ataupun mikro, atau kecil, menengah, dan lain sebagainya, dengan instant, dan dengan super cepat begitu. Nah itu yang kita mulai 2018, cikal bakalnya, PINAH. PINAH. Tadi kan cita-citanya banyak banget ini Pak, ada API, ada Artificial Intelligence, ada Refound, dan macam-macam nih. Sebenarnya challenge-nya apa sih Pak, untuk mewujudkan ini semua? Right, right. Jadi, salah satu challenge terbesar yang kami lihat adalah, bagaimana, Bank BRI tadi, dari yang, banyak penolakan begitu, terhadap, transformasi digital, tiba-tiba pivot, menjadi semuanya pengen, bisnis-bisnis, memiliki produk digital yang, seperti pinang tadi begitu. Jadi tidak hanya, untuk yang produktif, tapi juga, eh sorry, tidak hanya untuk yang konsumtif, tapi juga untuk yang produktif, untuk modal kerja, dan lain sebagainya, itu pengen juga dibikinin seperti itu. Akhirnya, demand-nya, booming begitu. Nah, disitulah, apa namanya, kita antisipasi, dengan, talenta tadi, recruitment talent yang, kita inginkan, sesuai spek yang kita inginkan, juga sangat sulit di era ini gitu, karena, di saat yang sama juga, fintech, dan bank-bank lain juga, pada menuju ke arah situ tadi begitu. Karena, yo Alhamdulillah, kita, di 2019 kemarin, dari sisi data, kita terbaik di dunia, menang di Global Data Impact World, di New York, saya ke sana waktu itu, tahun berapa Pak? 2019, bulan September, jadi kita menang Global Data Impact Awards, di New York, salah satunya, perusahaan dari Indonesia, selama 3 tahun, award ini berada, yang pemenangnya, baru dari kita gitu, nah dari situlah, kita mulai, recruitment talenta-talenta data lagi, belanja talenta, di beberapa, lokasi tadi gitu, tapi tetap, talenta tadi memang, seperti yang saya sampaikan, gak mudah, untuk bisa bergabung dengan kita, tapi harus kita jual adalah, home to the best talent ya Pak? makanya dengan podcast-podcast seperti ini, mudah-mudahan, bisa dilihat, oleh teman-teman, calon-calon pekerja BRI yang baru, maupun, pekerja-pekerja BRI yang ada di dalam sini, untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade kapasitasnya, dan kapabilitasnya, untuk bisa masuk dan bergabung, ke tim digital, yang ada di bang BRI ini, amin, karena, masa depannya juga sangat cerah ya, betul, untuk usia 32 tahun nih, kalau gak salah Pak Kaspar dulu ya, dulu ya, untuk jadi seorang eksekutif vice president ya, betul, luar biasa, ini jadi kesempatan, buat teman-teman yang pengen bergabung dengan BRI, juga sangat luas ya Pak ya, well, saya rasa, di era sekarang, hanya dua, saya rasa ya, serbu dan sergap, kalau kata Pak Dirut itu, jadi bagaimana kita, menyerbu kesempatan tadi, tentunya, harus menyergap diri dulu, dengan meningkatkan kapasitas, dan kapabilitas ya gitu, dengan challenge tadi Pak, sebenarnya, di balik challenge, biasanya ada opportunity, opportunity, opportunity-nya apa sih Pak? Kalau saya melihatnya, opportunity-nya, luar biasa Pak, di depan mata sudah, jadi, bayangkan dulu, kalau kita gak menyiapkan, digital landing kita yang dua, satu pinang, satu lagi ceria tadi misalnya, di era COVID ini, yang bisa tampil sekarang, hanya Bank BRI begitu Pak, Bapak bisa lihat di media, semuanya, soal buat ceria, soal buat pinang begitu, di anak perusahaan kita, di agro, itu adalah opportunity, yang sekarang kita, harus akselerasi gitu, karena kita sudah, 10 kilometer, di depan yang lain gitu, jadi ini, kesempatan yang luar biasa, yang dimiliki oleh Bank BRI sekarang, untuk, sama-sama, kalau saya bilang, melawan COVID-19 ini, harus pakai, Dewa 19, judul lagunya, Satu Hati gitu, nah Satu Hati, kita sama-sama, tujuannya, untuk, dua tadi itu, home to the best talent, dan, to be the biggest market cap, in 2022 lah, gak ada yang mustahil, menurut saya, kalau kita sama-sama, satu hati gitu, siap, oke, ini kan, sekarang ini kan, banyak-banyak perusahaan itu, terdisrupsi, gara-gara tadi juga tuh, gara-gara, perkembangan teknologi yang cepat, kemudian, banyak munculan, produk-produk substitusi, nah itu, apa sih, yang harus dilakukan perusahaan, kita nih, supaya tidak terdisrupsi, dan tetap eksis, dalam kondisi apapun, baik Pak, yang kita lakukan, dari 2017, strateginya kita, bersama Pak Indra Utoyo, adalah, dua gitu Pak, satu, eksploitasi, satu lagi, eksplorasi, itu yang kita bilang, namanya, bimodal strategi, jadi di eksploitasi, kita, digitizing our core, jadi gak bisa kita lupakan, core bisnis kita itu kan ya, karena itu, mesin, penghasil uang kita, penghasil revenue kita, penghasil profit kita, yang utama begitu, disitulah kita melakukan, inovasi seputar, bisnis proses, jadi, toxic-toxic proses yang ada, kita buang, kita gantikan dengan, proses-proses baru, yang berbahasa digital gitu Pak, itulah yang, beri spot, beri link, beri link mobilenya, begitu, kemudian, ada Barry Moenya tadi, begitu, jadi lebih bagus, lebih kinclong, customer journey-nya lebih baik, sehingga lebih dicintai oleh, customer-nya begitu, dan akhirnya, turnaround time-nya lebih cepat, dan tentunya memberikan, profit bagi bank Barry, itu yang pertama, dari sisi eksploitasi, bisnis proses tadi, eksploitasi, tadi ngomong beri spot itu, naikin produktivitas, berapa persen itu Pak, untuk di kredit mikro Pak, di kredit mikro, yang tadinya, dari 2 minggu, untuk tiap putusan tadi, sekarang bisa tinggal 2 hari, oke, dan kalau dari sisi produktivitas, kurang lebih, 40 ke 50an persen, meningkat, produktivitasnya mereka, dari tenaga-tenaga pemasarannya, seharga pemasarannya tadi, karena yang tadinya, harus jalan ke sana kemari, sekarang sudah punya customer, potensial peminjamnya tadi, CPP-nya, sudah ada pipeline-nya, sudah dimunculkan, jadi gak perlu lagi, keliling-keliling, tinggal jalan aja ke situ, udah diarahkan oleh mesin, misalnya begitu, nah yang kedua, di aspek yang kedua, adalah namanya eksplorasi, nah di eksplorasi ini, ini yang menarik, ada 2 kita bagi waktu itu, yang pertama adalah, bagaimana kita, masuk ke ekosistem, yang non-core-nya kita, jadi contohnya misalnya, bagaimana kita masuk, ke ekosistem pendidikan, ekosistem, fintech misalnya gitu, ekosistem, pertambangan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya, yang sebelumnya, bukan core kita begitu, nah tentunya, masuk ke ekosistem tadi, kalau pakai manusia semua, sudah pasti mahal sekali gitu, nah itulah dengan cara, menciptakan, satu open API tadi, supaya mudah masuk, ke berbagai macam, perusahaan apapun itu, karena sudah pasti, mereka butuh pembayaran kan, ujungnya, betul, merupakan fun transfer, virtual account, dan lain sebagainya, integrasinya, kurang dari beberapa jam gitu, yang kedua, tentunya menciptakan, platform-platform, yang bisa di, yang digunakan, di masing-masing ekosistem tadi gitu, contoh misalnya, kalau kita pengen membantu, pengusaha gas, 3 kilo, misalnya itu, diciptakanlah namanya, Brimola, kemudian kalau kita, mau membantu, UMKM-UMKM kita tadi, untuk naik kelas, kita ciptakan Indonesia Mall, untuk membantu, sekolah-sekolah tadi, kita bikin Junior Smart, dan lain sebagainya tadi, jadi kelihatannya, ingin merasuk, ke semua aktivitas ya, betul, jadi sepertinya, seamless gitu ya, betul, oke, itu ekosistem tadi, ekosistem play, kemudian yang ketiga, masih bagian dari eksplorasi juga, itu yang kita bilang namanya, masuk, new digital propositions, ini yang, betul-betul green field, kita belum pernah, even bisnis model kita, gak pernah seperti itu gitu, oke, kita masuk ke dalam situ, menciptakan keunggulan di situ, itulah yang, digital lending kita, itulah yang ceria, pinang, dan big data tadi, oke, yang menjadi artificial intelligence, oke, atau namanya, berry force, untuk mendeteksi anomali, di ATM, skimming misalnya begitu, bisa kita deteksi, kemudian kita disable kartunya, in less than few seconds, kita juga begitu, harus aware, kompetitor kita, bukan lagi, mungkin tetangga, himbara, ataupun bang swasta nasional, yang lain, mungkin kompetitor kita sekarang, di masa depan, adalah e-commerce, ride hailing, dan tentunya, fintech yang, ada eksis sekarang gitu, nah, untuk itulah, makanya kita harus siap, yang tiga tadi tuh, eksploitasi dan eksplorasi tadi, yang kita jalankan terus, signal-signalnya, kita baca terus, setiap quarter begitu Pak, sekarang, mimpi apa sih, buat Pak Kaspar, buat BRI ini, supaya tetap eksis, di 100 tahun ke depan, ini pertanyaan, 1 billion US dollar saya rasa, tapi, 2017, waktu kami bergabung, ada satu harapan saya, yang, betul-betul, saya pengen melihat itu terjadi begitu, dan, saya lihat sih, arahnya sudah benar kita, pasti akan terjadi saya lihat, yang saya pengen cita-cita itu adalah, Bapak, bisa lihat, bagaimana Google itu, visinya tadi adalah, organizing world's information, world's information, bukan United States, information gitu ya, tapi world's information, nah, kami melihat, Bank BRI ini punya peluang sebenarnya, menjadi, the biggest microfinance bank, in the world, for the next 100 years, nah bagaimana caranya kita menjadi, the biggest microfinance bank, in the world tadi, ya tentu harus berbasis, data kan ya, berbasis, teknologi tinggi kan gitu, kalau kita masih harus, mengirimkan mantri kita ke, Zimbabwe, atau mengirimkan mantri kita, ke South Africa, atau mengirimkan ke Ecuador, pasti susah dong, mereka gak bisa bahasa, Amerika Latin, bahasa, Swahili, atau bahasa Inggris kan begitu, tapi teknologi, speak the same language kan gitu, oke, oleh sebab itu, kalau kita udah organize, data kita dengan baik, punya teknologinya, untuk melakukan underwriting, dengan cepat tadi, kemudian sudah dibalut, dengan API-API yang menarik, yang bisa untuk, meluncurkan, baik digital saving, maupun digital lending tadi, peluangnya menurut saya, di Amerika Latin, di Afrika, di Asia juga, itu sangat-sangat besar, menurut kami gitu, khususnya, di microfinance ya, dan ultramicronya begitu, mungkin karena struktur demografinya juga kali ya, karena masalah kemiskinan ini, kalau kata psikolog itu, sama katanya di seluruh dunia, masalah, kemiskinan itu, sumbernya adalah, masalah sosial kan, oke, jadi, bukan masalah ekonomi begitu, masalah kemiskinan itu, adalah masalah sosial, dan kalau kita menguasai, behavioral scoring tadi, dengan baik, di salah satu data set, katakanlah di Asia Tenggara, Asia Tenggara ini kan, Indonesia 48%, begitu, jadi kalau kita menang di Indonesia, ya menang di Asia Tenggara, mesti gitu, data setnya juga kurang lebih, sama begitu, kalau kita bawa ke Filipina, ataupun kita bawa ke Vietnam, atau kita bawa ke Myanmar, misalnya, pasti ada tuning sedikit, tapi, kurang lebih sama behavioral scoringnya, begitu, kemiripan-kemiripan ya Pak, nah, saya bayangan saya, untuk 100 tahun ke depan, Bank BRI harus menjadi, the biggest, microfinance bank, in the world tadi gitu, tujuannya, tentu, bagaimana kita menjadi, berkah, dan, tentunya menjadi rahmat ya, bagi seluruh UMKM, yang ada di, dunia begitu, jadi tidak lagi, hanya Indonesia saja, tapi sudah dunia, jadi kita, visinya nanti menjadi, menebarkan kebaikan, menjadi rahmat, dan berkah, buat UMKM, seluruh dunia, amin, gitu harapan kami, luar biasa Pak Kaspar, siap, saya tuh, bener-bener dapat, banyak sekali, informasi, insight, dan, inspirasi yang luar biasa, sebenarnya Pak Kaspar ini, punya, inspirasi, siapa sih, terus kemudian juga, apa sih yang bisa, terus, mengupgrade, kemampuan, atau kapasitas Pak Kaspar, sehingga, saya ngeliatnya, ya sangat up to date, dengan, dengan, apa teknologi, kalau inspirasi, tentunya, ada beberapa ya, saya sangat-sangat terinspirasi, oleh Pak Dirut juga, karena spiritnya, membangun, dan menciptakan, yang tadi, serbu dan sergap tadi, menurut saya, sangat-sangat mudah dimengerti, kemudian, go smaller, go faster, sama, go swifter, atau go faster, saya bilang begitu, biar 3S semuanya, go smaller, go shorter, sama go swifter, faster itu kan, faster sama swifter kan, sama cepat ya, jadi, menurut saya, mengurus organisasi, sebesar ini, memang harus dimulai, dari culture ya, supaya, kalau culturenya, sudah benar, apapun yang kita kerjakan, sebenarnya, motivasinya tinggi gitu, ya inspirasi pertama saya, mungkin dari, Pak Dirut ya sebenarnya, makanya kita, hadir disini juga, untuk, bekerja, menciptakan, serbu dan sergap tadi, sebenarnya begitu, menciptakan, keunggulan tadi begitu, ada yang saya ingat, dari Pak Dirut itu, Pak Kaspar, tau gak, dua tujuan, dari, transformasi kita ini, apa, sangat mudah dimengerti, oleh, semua orang awam begitu, satu, adalah bagaimana, menciptakan, keunggulan, terhadap kompetitor kita, kedua, adalah bagaimana, menciptakan, ketertinggalan, terhadap kompetitor kita, jadi, satu adalah menciptakan, ketertinggalan, bagi kompetitor, yang kedua adalah, bagaimana, mengejar ketertinggalan, dan memenangkannya, terhadap kompetitor tadi, oke, ujungnya hanya dua itu, jadi menurut saya, sangat-sangat, mudah dimengerti, orang awam, semua bisa mengerti, dari tujuan, transformasi kita, yang transformasi culture, dan transformasi digital tadi, itu mungkin yang pertama, untuk, sumber inspirasi kita, kalau yang eksternal, dari eksternal, saya melihat, ada satu yang menarik, yang saya lihat, adalah dari, Sundar Pichai, saya lihat, CEO-nya Google yang sekarang, oke, jadi, saya rasa, ada yang menarik dari dia itu, teman-teman dari, culture India, biasanya, mereka itu, kalau sudah, melanglang buana gitu, ke luar negeri, gak ada lagi pilihan untuk pulang, gitu, jadi, kalau sudah, bertualang, pilihannya, pantang pulang, sebelum menang, kalau bahasa Amerikanya, dia bilang, go big, there's no way, to go home, katanya gitu, go big or go home, gak ada go homenya, karena kalau go home dia, jadi gembel, iya, 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 jadi, it's all about, going big aja, nah, itu yang saya lihat, dari Sundar Pichai, yang menarik, dari pola pikirannya, dari cara bekerjanya, dari cara menyelesaikan masalahnya, sehingga, menjadi CEO, perusahaan terbesar di, dunia ya, saya lihat, yang bukan native Amerikan, begitu, nah, itu yang menurut saya, yang harus, banyak anak-anak muda tiru juga, menurut saya, dengan cara humble, tapi menyelesaikan masalah, dengan sistem thinking tadi, dan, prinsipnya beliau itu, yang saya suka adalah, if you can't beat them, join them, begitu, jadi, kalau kita, gak bisa mengalahkan satu, masalah besar, gabung aja dulu, cari solusinya di dalam, jangan-jangan, solusi tadi, bisa dimonetisasi, menjadi satu, produk yang, mega billion, kapitalis banget ini, enggak, kalau saya, kan lulusan Jerman, jadi saya sosial kapitalis, perpaduan, perpaduan, antara kapitalisme, dan sosialis, yang, dapat uang dari kapitalisme, bisa kita bagi-bagi lagi lah, oke, Robin Hood lah, gitu kira-kira, oke, satu lagi, cara upgrade kapasitasnya, gimana ini, selain, apa tadi, inspirasi dari orang-orang hebat tadi, kemudian, apa yang bisa, nambah skill, nambah kapasitas, ada tiga sih, kalau saya lihat, yang pertama, saya emang, hobinya, membaca ya, kalau tidak membaca itu, rasanya, setiap seminggu itu, kita tambah, tambah, degrade gitu lah, degrade, jadi enggak tambah pintar gitu, apalagi kena rutinitas ya, makanya, harus membaca terus, setiap minggu lah, jadi, sumber bacaannya juga, ada buku favorit? ada, jadi, it's all about, kalau kami sekarang, fokusnya adalah, bagaimana, merancang, lean startup tadi, begitu, jadi, it's always about, venture building, kalau bagi saya ya, sekarang, jadi, buku favorit saya, tentunya yang lean startup tadi, jadi Eric Reis, bagaimana kita merancang, apapun yang kita rancang, di bank ini, supaya seperti startup, jalannya, begitu, agil, iya betul, jadi sangat, sprint base, sangat gesit, sangat cepat, tapi, presisi, begitu, karena kita menyelesaikan, masalah utama, gitu, jadi, start with the right way, kan, gitu ya, jangan sampai kita, bikin banyak-banyak, sibuk, kelihatan seperti aktivis, tapi jadi buih-buih saja, enggak jadi, berkah, dan enggak jadi rahmat, gitu, buat customer kita, gitu, itu mungkin, yang pertama membaca, yang kedua, sekarang ini, bukan sekarang ini, dari dulu memang, karena waktu juga terbatas, gitu, kita sering ikutin yang, online course, Coursera, Coursera, dari Udacity, dari edX, kita ambil dari Stanford juga, ada juga yang di, Coursera ataupun edX tadi, di Harvard juga, dan tim saya, dari 2018, saya kirim semua, ke Harvard X, ke Stanford, itu semua, dan banyak yang sudah, saya total, kalau saya enggak salah, ada hampir 18 orang, yang dari Ivy League tadi, yang lulusan dari, Harvard tadi, sama pun Stanford tadi, di, di, di Digital Banking, Development and Operations, dan yang terakhir tentunya, apa namanya, kita, terus, bekerja gitu, untuk mencari inspirasi-inspirasi, di dunia akademik lah, luar biasa, formal education masih penting, karena ini, apa namanya, untuk mengasah tadi, kan harus, harus di asah dengan, pisau yang tepat juga, jadi kalau kita, saya masih percaya, yang agak tradisional, akademis itu menjadi, apa namanya, batu, batu mengasah yang tepat, jadi saya sih, masih percaya, dunia akademik itu, perlu digabungkan, dengan dunia bisnis, jadi, bimodal juga, jadi kita ada, ilmu knowledge, dari, akademik, ada street smart juga gitu, jadi ada street smart, ada akademik smart, digabungkan jadi satu, mudah-mudahan, mudah-mudahan, jadi berkah lah, buat, siapapun yang kita bantu, amin, amin, terima kasih Pak Kaspar, atas inspirasinya, hari ini kita dapat, banyak sekali dari Pak Kaspar, semoga, Pak Kaspar, tambah sukses, tambah brilian, tambah, bisa mengangkat beri, menjadi bank terbesar di, dunia, dunia, bank microfinance terbesar di dunia, oke, amin, sampai ketemu lagi, di kesempatan berikutnya, terima kasih Bro Andreas, selamat sore, selamat sore,